Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana pun berada, hari ini saya akan membuat bakwan jagung renyah dan gurih. Ini enak banget, cara biasa gampang sangat wajib untuk dicoba. Langsung aja kita mulai step pertama, siapkan 2 tongkol jagung manis. Di sini saya pakai jagung manis ukurannya tidak terlalu besar ya, sedang-sedang aja. Dan pilih jagung manis yang muda, jangan yang terlalu tua. Kalau jagung manis sudah ready, sekarang kita pipil ya ataupun kita iris. Nah ini jagung manisnya sudah saya pipil ya, langsung kita masukkan ke dalam wadah ataupun mangkuk besar. Di sini saya akan menambahkan wortel, ya ini saya pakai wortel kurang lebih 60 gram. Dipotong kotak kecil. Saya tambahkan juga, ini irisan daun seledri. Saya pakai daunnya saja ya, kurang lebih 2-3 batang. Dan di sini saya tambahkan perbawangan. Yang pertama ada 4 siung bawang putih yang sudah dicincang. Ya, 3 siung bawang merah yang sudah dicincang juga. Dan 3 cabai keriting, masuk semua. Langsung kita tambahkan bumbu. Yang pertama ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh merica, 1 sendok teh penyedap, mecin ataupun kaldu jamur. Untuk penambahan garamnya disesuaikan ya, kalau kurang boleh ditambah lagi. Aduk semua bahan. Sekarang kita tambahkan 1 butir telur ayam. Kita aduk. Nah, sudah tercampur, gak? Sekarang kita tambahkan tepung. Pertama, di sini saya siapkan ada 50 gram tepung maizena. Kita aduk dulu ya. Nah, ini maizena-nya sudah tercampur. Siapkan tepung ketan. Di sini saya siap tepung beras ketan sebanyak 200 gram. Saya pakai tepung ketan, kemasan roast bean ya. Nah, lalu kita aduk merata. Nah, sudah tercampur ya. Kita tambahkan air secara bertahap. Oke. Nanti kita lihat habis berapa mili. Nah, untuk penambahan airnya sudah pas ya. Jadi, di sini saya menambahkan air sebanyak 150 mili atau disesuaikan aja ya dengan adonan masing-masing. Jadi, di sini saya tambahkan air yang gak terlalu encer ya. Kentalkanlah seperti ini. Oke. Yang mau koreksi rasa boleh ya. Dikoreksi rasa nanti kurang apa-apanya bisa ditambah. Langsung aja kita siapkan minyak panas kita goreng. Di sini saya sudah panaskan minyak ya. Jadi, kalau minyak sudah panas, kita goreng dengan peluma api sedang. Apinya jangan besar-besar. Untuk mencetaknya, saya menggunakan sendok makan ya. Jadi, ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, satu sendok makan. Kalau ingin tipis, boleh ditekan-tekan ya. Supaya tidak terlalu tebal. Si bakwan jagungnya. Nah, yang duluan boleh kita balik ya. Pokoknya, kita bolak-balik goreng sampai matang nanti berwarna kecoklatan ataupun golden brown. Nah, kalau sudah garing ya, ini sudah matang. Langsung aja kita angkat. Ini kita tiriskan ya. Kita goreng sisanya yang belum digoreng. Nah, ini dia. Bakwan jagung renyah dan garingnya sudah ready ya. Sudah saya goreng semua. Alhamdulillah, jadi satu piring full. Di sini aromanya sangat harum. Tak lupa saya sajikan dengan cabai rawit ya. Kalau yang suka cabai rawit, ini enak banget. Tapi cabai rawit bisa diganti dengan sambal kacang ataupun saus sambal. Langsung aja sekarang kita ucap seperti apa rasanya. Mari makan. Luar biasa. Ini bakwan jagung terenak ya, yang pernah saya bikin. Luarannya garing, renyah. Garingnya itu kerenyes-kerenyes ya. Wah, ini harum dari daun seleti dan juga jagung manisnya itu manis banget. Enak banget ini. Kita tambahkan dengan cabai rawit ya. Biar tambah nampol. Rasanya tambah sempurna. Soal rasa tidak mengecewakan. Cara bikinnya sangat gampang. Bahan-bahan super simpah sangat wajib untuk dicoba. Oke, teman-teman. Untuk videonya sampai sini dulu. Pasti saya akan pikir lagi video-video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you. Bye, pia dan. Ciao. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.